Perang Ukraina semakin tegang, Amerika Serikat dan Polandia mengadakan latihan militer bersama di perbatasan Ukraina. AS dan Polandia memulai latihan militer bersama pada hari Jumat di dekat Rezou, sekitar satu jam dari perbatasan Polandia dengan Ukraina. Nampak sebuah helikopter membawa tentara yang melakukan simulasi penyerangan kepada suatu target di tengah lapangan terbang. Deruan senjata mesin dan dentuman tank yang menyemburkan peluru ke target sasaran mereka. Selain itu tak ketinggalan juga iring-iringan kendaraan tempur yang bergerak dalam formasi bertahan melaju dalam latihan perang anggota NATO itu. Kepulan asap membumbung tinggi ke udara setelah serangan mortir ditembakkan. Ketegangan latihan militer gabungan itu ditampakkan ketika sebuah bom dijatuhkan dari pesawat militer yang melintas di atas lokasi latihan tersebut. Banyak pengamat militer memandang latihan militer gabungan Amerika Serikat dan Polandia ini menjadi sinyal persiapan NATO untuk menghadapi kemungkinan paling buruk jika Rusia memutuskan menyerang anggota lainnya di Eropa Timur. Namun tak sedikit pengamat juga memandang bahwa latihan gabungan ini bermaksud untuk menunjukkan kekuatan militer NATO yang siap untuk berperang dengan negara manapun jika diperlukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!